Hai Astagfirullah Zim kalian lihat enggak teman-teman lihat enggak ada sosok nih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel saya apa apa kabar teman-teman semoga kalian dalam dan sehat-sehat saja dan baik-baik saja ya teman-teman jadi malam ini apa eh sebelumnya saya mau mengucapkan apa kabar dulu buat teman-teman semua karena sudah beberapa hari ini juga saya tidak upload video dan disini juga saya mau apa Hai mau menyampaikan sesuatu bahwasannya beberapa hari ini kenapa saya tidak upload video itu karena memang saya bahwa sedang belajar atau memperdalam ilmu memperdalam ilmu sama suami saya yaitu Mas Yanto CKB dan malam ini saya ingin mencoba eksplor sendiri dan kebetulan malam ini juga suami saya sudah berangkat ke Basecamp untuk X untuk apa eksplor dengan tim yang lain dan ini saya eksplor sendiri pun juga sudah sudah izin dengan suami dan suami pun mengizinkan dan ya semoga eksplor pertama saya ini apa membuahkan hasil dan semoga aja diberi pelancaran ya teman-teman Hai teh kalau gitu langsung aja yuk kita mulai eksplor malam ini yuk dan mungkin saya nanti akan eksplor di sekitaran rumah aja ya teman-teman Kenapa karena memang ini kan eksplor pertama kali saya saya sendiri eksplor sendiri pertama kali dan itu semuapun juga untuk jaga-jaga suka misalkan takutnya ada apa-apa kan saya masih dekat-dekat di sekitaran rumah aja ya tidak langsung aja yuk kita mulai teman-teman mungkin saya akan coba oke teman-teman mungkin ini saya coba teraksi di sekitaran rumah sini aja ya siapa tahu ada yang apa bisa interaksi tapi kalau enggak ada saya mungkin saya nanti akan coba masuk lagi lebih dalam ke kebun-kebun itu ya Hai Assalamualaikum Hai Assalamualaikum Hai Oke teman-teman sepertinya enggak ada gerakan apapun atau kalau enggak kita langsung aja masuk ke dalam kebun Hai semoga aja kita bisa menemukan salah satu atau sesosok yang bisa kita ajak interaksi ya Oke inilah kebunan ini tempat di samping rumah saya ya teman-teman di samping rumah saya sebenarnya itu masih banyak ya perkebunan kosong kebun-kebun tujuh masih banyak pohon-pohon timpun juga masih banyak Oke teman-teman kebetulan disini juga apa habis hujan tadi siang jadi jalanan agak Hai ecek ya bismillahirrohmanirrohmanirrohim Aduh jalannya harus pelan-pelan ya teman-teman karena memang licin juga lumayan sebelum saya jalan ke sini juga tadi saya sudah sempat berdoa dulu dan saya minta doanya ya buat teman-teman semoga saya selalu diberi kelancaran tuh tinggal nih ada jalan lagi nih lihat mana ya Oh ini teman-teman ini ada jalan yuk kita lihat sini aja ya ini ada sungai kecil ya teman-teman teman-teman ini sepertinya saya merasakan ada sesuatu seperti ada pergerakan mari coba kita cari dan dekati kira-kira apakah mungkin itu ada sosok yang mencoba mengajak berinteraksi Assalamualaikum 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 disini saya merasakan ada salah satu ada sebuah energi tapi nggak tahu itu apa ya kira-kira ya Assalamualaikum siapapun kamu keluar aja saya hanya ingin berinteraksi oke kira-kira siapa yang mau atau sebentar sepertinya saya merasakan ada sesuatu Assalamualaikum 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 Astaufirullahaladzim Astaufirullahaladzim kalian lihat nggak teman-teman lihat nggak ada sosok nih langsung aja kita deketin semoga dia bisa kita ajak interaksi oke mungkin kameranya akan saya trap disini aja ya teman-teman mungkin disini aja saya trap kameranya saya akan coba dekati dan saya akan coba interaksi dengan sosok ini ya teman-teman Assalamualaikum kalau kamu islam jawab salam saya ya mbak Assalamualaikum terima kasih sudah jawab salam saya sebelumnya mbak mbak merasa tergambi ya saya mohon maaf ya saya disini hanya ingin berinteraksi dengan mbak dan saya tidak ada nyatan untuk mengganggu mbak jadi mbak ini penunggu ati disini jadi mbak ini penunggu ati disini tapi sepertinya keberadaan saya ini mengganggu dia jadi lebih baik kita perjajah daripada nanti ada apa-apa oke mbak nanti sebelumnya saya berterima kasih karena mbak sudah mau jawab salam saya dan beberapa pertanyaan saya dan sekali lagi saya minta maaf kalau sudah mengganggu waktu mbak oke saya izin pamit ya mbak Assalamualaikum oke teman-teman sepertinya mbak nindi itu merasa terganggu dengan keberatan saya disini jadi lebih baik kita tinggalin aja daripada nanti ada apa-apa ya ini juga untuk jaga diri saya oke kalau begitu mbak nindi saya permisi yaudah saya pergi aja dulu ya mbak kok gak ada sih kemana dia oh mungkin dia udah pergi ya yaudah kita langsung balik aja ya teman-teman soalnya saya takut kenapa-napa karena benar-benar tadi mbak nindi itu merasa terganggu sekali dengan keberadaan saya disini padahal niat saya itu hanya ingin berinteraksi dengan beliau bertanya-tanya aja oke untuk jaga-jaga juga mending lebih baik kita langsung buru-buru pulang aja ke rumah ya oke kita sebenarnya tadi mbak nindi itu sempat mau masuk ke tubuh saya teman-teman tapi saya menahan agar mbak nindi ini tidak masuk ke dalam raga saya karena bahaya juga dan dan juga kan saya sendiri dan alhamdulillah alhamdulillah sekali saya bisa menghadapinya dengan tenang dengan baik oke teman-teman oke teman-teman kita sampai di samping rumah oke teman-teman sebenarnya cukup belah karena memang jadi sosok tadi tuh teman-teman itu penunggu asli disana tadi dan beliau bernama mbak nindi lebih tepatnya dan memang sebetulnya tuh dari pertama kali saya dateng pun sudah terlihat apa atau saya merasakan energi yang sudah tidak baik gitu di badan saya biasanya kalau kayak gitu tuh saya pun di apa biasanya kalau misalkan kita merasakan energi yang apa negatif itu sosok ini tuh tidak suka dengan keberatan kita atau tidak suka dengan adanya kita jadi memang ya bener aja waktu saya interaksi dengan mbak nindi tadi tuh memang dia merasa marah bener-bener gak menerima saya jadi ya sudah saya sudahi saja interaksinya dan alhamdulillah saya bisa mengontrol dan apa seperti yang saya ucapkan tadi mbak nindi pun tadi tuh berusaha masuk ke dalam tubuh saya tapi saya cegah alhamdulillah juga sudah berhasil maksudnya saya berhasil mencegah mbak nindi untuk masuk ke bedah saya oke teman-teman sekian explore pertama saya malam ini dan cukup melelahkan meskipun saya sendirian karena memang baru pertama kali saya mengeluarkan energi dan berinteraksi langsung dengan sosok yaudah kalau begitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mengikuti explore saya malam ini sekian saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati